Sejumlah masjid menyediakan hidangan berbuka puasa pemirsa bagi para jemaah yang datang. Salah satunya di Jakarta adalah Masjid Istiqlal. Lantas seperti apa suasananya saat ini pemirsa? Kita langsung menuju ke Adi Anwari yang saat ini berada di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Adi ya, apa saja ini menu yang akan dihidangkan untuk para jemaah Masjid Istiqlal dan berapa banyak porsi yang sudah disiapkan Adi ya? Ya baik pemirsa TV One, sekarang di Masjid Istiqlal memang sedang mempersiapkan acara buka puasa bersama dan kini masih sedang adanya pengaturan chef di mana ini pembagian antara chef laki-laki dan juga chef wanita. Untuk menu makanan apa saja yang akan dihidangkan memang ini belum ada informasi lebih lanjut namun nanti akan ada sejumlah kurang lebih 2.500 takjil yang akan dibagikan dan apabila masuk di hari libur ataupun Sabtu Minggu begitu nanti akan dibagikan hingga 5.000 atau 6.000 peks setiap harinya. Nah nanti sebelum adanya buka puasa bersama ataupun bagian takjil juga akan diisi dengan ceramah oleh berbagai ustadz tiap harinya di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat ini. Dan sebagai informasi nanti pemirsa sepanjang bulan Ramadan ini Masjid Istiqlal dibuka sejak pukul 3 dini hari hingga 11 malam waktu Indonesia Barat dan nanti di 10 hari terakhir bulan puasa ini akan dibuka 24 jam bagi para pengunjung yang ingin beribadah di masjid ini. Ada pun gerbang-gerbang yang dibuka untuk para pengunjung yang hendak berdoa ataupun beribadah di sini ada 4 gerbang yang dibuka yang pertama ini ada gerbang atau pintu 3 yaitu pintu Al-Aziz pintu 5 yaitu pintu Al-Fatah pintu 6 yaitu pintu Al-Muqmin dan pintu 7 yaitu pintu As-Salam. Nah nanti bagi para pengunjung yang ingin ataupun yang membawa kendaraan ini bisa masuk melalui pintu 3 dan pintu 6. Dan hari ini juga pemirsa menurut informasi akan ada buka puasa bersama yang disponsori oleh kedutaan Arab Saudi yang nanti akan dilakukan di belakang saya yaitu di panggung di pintu Al-Fatah atau pintu 5 ini pemirsa. Nah sekarang pemirsa memang para jemaah sudah mulai berdatangan untuk siap-siap memasuki saf-nya dan juga bersiap-siap diri untuk mendengar ceramah yang akan diisi oleh salah satu ustad nanti di panggung di belakang saya ini. Begitu kembali ke studio. Kira-kira ini berapa banyak porsi yang disediakan untuk jemaah Masjid Istiqlal untuk buka puasa dia? Ya untuk porsi yang disediakan oleh Masjid Istiqlal ini adalah sebanyak 2.500 untuk hari ini namun untuk weekend ataupun hari libur ini bisa mencapai 5.000 hingga 6.000 makanan ataupun pack setiap harinya untuk para warga sekitar yang ingin datang buka puasa bersama, beribadah dan juga berdoa di Masjid Istiqlal. Terima kasih Adi Anwar atas laporan Anda luar biasa ya sambil menunggu waktu berbuka puasa, menyebabkan usia, kemudian bisa berbuka puasa bersama tentunya di sana. Terima kasih Adi ya.